Orang Australia 68 tahun menjadi korban penyerbuan rumah bisa menjadi yang menghadapi tuntutan setelah dia menembakkan panah ke pantat pencuri. Setelah mencuri beberapa uang tunai dan item lainnya dari rumah Sydney pada hari Minggu, pencuri mencoba mencuri mobil pemilik rumah juga. Dan saat itulah korban memperlihatkan betapa tangguhnya dia dan menghadang pencuri dengan senjatanya dan menyebabkan dia menabrak. Pencuri dilaporkan kemudian keluar mobil dan kabur. Orang tua membidik dan membiarkan dia kabur. Panah dilaporkan mengenai pencuri di pantatnya, menyebabkan sakit parah di pantat. Namun pencuri masih berhasil melarikan diri dan sekarang polisi Sydney mengatakan pria tua mungkin akan dikenakan sanksi untuk penyerangan. Sementara itu polisi telah meminta staff medis daerah untuk mencari orang dengan cedera aneh. Iya, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Hei dok, aku punya cedera di pantat ini ketika kabur. Ya, kabur dari apa? Beruang kuala pemakan pantat? Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga. Tunggu apa lagi?